Yang dimana ini adalah best of 3 series Dimana satu tim yang akan melaju ke babak final upper Dan satu tim yang akan diturunkan ke lower bracket Dan ini dia, ternyata sudah terjadi adanya jungling ya Masing-masing Start dari orange, dari super can Bahkan dari silver boy start ke arah purple nya terlebih dahulu Tapi terlihat ya, dari segi attack speed Silver boy ini lebih unggul juga Dan apalagi tadi udah dicicil-cicilin kan Jadi dari farming-annya harusnya dari segi level Bahkan attribution kali ini dipakai Untuk membuat dari silver boy Hampir saja bisa mendapatkan ultimate-nya Ini permainan cukup agresi moga Udah mulai terlihat Kali ini, oh rahasi bahkan Sampai terpaksa harus mengeluarkan ada satu buah flicker Tapi trading aja nih yang terjadi sejauhin ya Yes, oke Pertukarannya wah ya Antara romer dan juga exp laner Tapi keduanya sama-sama Yang dapetin gold adalah Dan juga kill-nya adalah junglernya Nah ya, tapi terlihat disini Alterigo perlahan-lahan berhasil Untuk sedikit mengungguli Tablet super can Bermain cukup agresif Nggak punya shadow kill Jadi hanya bisa memberikan sedikit Pressure-nya aja dengan quad shadow Tanpa bisa menginisiasi lebih lagi Yes, masih ditahan aja sih sejauh nih Dan nampaknya udah mulai ada Satu buah rotasi juga nih Di area top lane Walaupun Ya cuma sekedar Menyicil-nyicil aja Adanya satu buah gold shield Di area top lane Tapi Permainan yang agresif banget Udah mulai terlihat banget disini Dari jet run Bahkan dari satu menit awal nih ya Ini main tabrak-tabrak Tabrak banget Oh surah sih Sneaky piki di area remputan Kali ini bakal coba untuk Diberikan di link debatch lagi Karena retribution Dan bahkan kali ini Bakarasi Hampir bisa ditumbangkan Tapi super can Harus mundur terlebih dahulu Karena damage-nya cukup terbagi Dan di sisi lain Ada inisiasi melakukan karasi Tapi Alterigo langsung memanfaatkan Dengan objektif Mengambil karat turtle yang pertama Yes Sebenernya tadi hampir banget Untuk dapetin Tapi Sayangnya Backup-annya cukup baik ya Dari seorang Nino Tadi tidak bisa menumbangkan nyawa Dari rahasi Ini masih Sosu lah Sejauh ini Walaupun memang Alterigo Masih lebih diunggulkan Dari segi network-nya Dengan adanya Satu buah turtle Tadi yang baru didapatkan ya Yap Lumayan lah ya Sharing gold-nya Split bill ya Oke Bagi lima Oke Tapi ini ya Dari segi emblem yang Kita bisa lihat juga ya Memang Dengan adanya season hunter Atau demon slayer Yang digunakan oleh Sally Boy membuat Ya dia dari segi farming-nya Cepat banget Dan ini dia farming machine Satu level di atas Dari super can Bahkan udah crossing juga Banyak banget monster-monster Yang akhirnya dihabisin Bahkan udah mau ke level 7 Gap-nya akan menjadi Dua level Terlihat bahwa Ini Sally Boy ini Farming-nya gila-gilaan sih Cepat banget Padahal dari tadi sebenarnya kita sempat melihat Super can yang lumayan cukup Mengganggu area jungle dan Sally Boy ya Tapi ternyata Malah justru Sally Boy disini yang lebih unggul Dua level Dari seorang can ya Oke dan kita akan melihat Ada sneaky piggy Di area rumputan Meanwhile Di area XP Akan menjadi infinity war aja Gak kelar-kelar segini Gak kelar-kelar Sama-sama tebel Sama-sama Apa yang juga punya Lifesteal Tapi nampaknya kalian Defense Judgment yang terkonek Tapi bahkan Satu buah Rome 5 Defensive Tapi tidak Dengan reocampulation yang kali ini Mulai dibuka juga Masuk ke dalam Satu outer tarif Dari top lane Daisy Matt Dan Sally Boy yang aktif Saken melewarkan Satu metal berin boost Dan bahkan Mainnya memberikan nyawanya Untuk maju ke arah depan Dengan blazing duet yang dibuka Double kill Diamankan di tangan Sally Boy Oke ada sedikit Miss prediction ya Kayaknya ya Mungkin dari seorang Saken Tapi ya kita tidak tahu Apa yang terjadi disana Namun Masih lebih unggul Kalian dari Alterico Leading point ya Dan dimana Turtle kedua Sudah mulai akan muncul Dan udah mulai akan coba di Poking-poking aja nih Oleh Sorizo sejauh ini Ya dan Superken tadi Eh Superken Dari Sakennya masuk Pake battle mirror image Oke dia blazing duet Niatnya pangin nge-clear ya Biar gak di-plating Tapi Daisy Matt yang aktif Ini akhirnya membuat Dia menghantarkan nyawanya Begitu saja Tapi Petrify Gaming Dengan adanya Satu bar off wave Membuat Sally Boy Berhasil di-shutdown Di tangan Dari Superfin Tarnkel di-reset Tapi Pai Bener-bener Zoning out Abis-abisan Sorizo terkena efek slow Dari satu buah void crystalnya Moreno hadir Dengan Akei Shade Dan Shadow Strike Tapi Udil Mengeluarkan satu Boreno manipulation Balasan membuat Sorizo terkenal Harus mundur terlebih dahulu Walaupun Moreno Tertangkap sudah Dan harus menyerahkan nyawanya Tapi Itu adalah buying time Yang dilakukan Di saat Supercan Menginisiasi ke arah Tartlenya Dan akankah ada gangguan Hampir aja Bisa di-steal Tapi Retribution From Supercan Berhasil untuk Mengamankan Tartlenya Yang kedua Yes Tidak adanya satu Buah kontes ya Dengan adanya Sally Boy Tadi Di area jungle Mengamankan buff Terlebih dahulu aja Namun Di sisi bottom lane Di sini Ya Masih sejauh Cicil-cicil Adanya auto-taret aja Belum ada lagi Pergerakan yang cukup Agressive Dengan adanya Satu Buah genking ya Nampaknya ya Oke Tapi nampaknya Supercan Di sini bener-bener Agresif banget ya Kalau kita dari segi Itemnya Oke Ada Hunter Strike Yang sudah diamankan Sedangkan Oke Sally Boy Di sini memang Lebih ke arah Fury Hammer Terlebih dahulu Dan jika ada Silence Rope Di sana Dia fokus banget Untuk defensive Karena magic Tapi Sally Boy Berhasil untuk Nge-pick off Keberadaan dari Superfin Untuk kedua kalinya Dan bahkan Ada sebuah Diva Judgment Yang terkonek lagi Supercan Harus mundur Lebih dahulu Dari Quatsido Dan merelakan Orange buff Tapi Royal Satu buah Retribution Dari Supercan Berhasil untuk Secure Orange buff tersebut Dengan Quatsido Yang cepat banget Itu sih Pergerakannya Bener-bener Emang beneran ninja Gitu ya Tapi lihat ada Satu buah Penalty Zone Yang bakal Eh Oh enggak belum Tapi Reload Edition Bakal coba untuk Dipapa Tiga Lawan dua Pai Tidak bisa berbuat Banyak Nampaknya disini Satu Buah pertandingan Terlalu Tidak Backsense ya Karena damage-nya Pastinya Akan masuk semua Ke arah Pai Namun di sisi Beat lane kali ini Masih cukup aman Untuk men-defense Lebih dahulu ya Ini Tukar-menukar aja sih Sejauh ini ya Iya Tapi Alteriko masih Terlihat memimpin ya Dari segi Network-nya Dari segi kill Dan Menurut ada top lane Dari Nino Yang masih Cukup aman-aman aja nih Belum ada gangguan yang cukup berarti juga Balik lagi Dari match-up heroes-nya Lesley ini memang natural counter Untuk Cloud sendiri ya Di lane Dan nampaknya Disana harus direlakan Begitu saja Satu outer Top turret Yang berdiri Menjadi tabungan objektif Kembali Untuk teman-teman Dari Alter Ego Yang sekarang Gold-nya udah unggul Di angka 1.500 Lumayan ya Ada gap Yang mulai terasa juga Kali ini Tapi setup position Nampaknya sudah mulai terlihat juga Di area Turtle Pit Kali ini sudah mulai Di cicil-cicil aja Oleh seorang Ken Dan nih Lihat rotasi dari seorang Steely Boy Di sini Apakah akan adanya Satu buah kontes Tapi rogue wave-nya Ternyata Damagenya masih belum cukup Untuk menumbangkan seorang Steely Boy Oke Retribution dari Super Ken Menyelamatkan kembali dari Turtle-nya Tapi Alter Ego gak akan tinggal dia Mereka masih mencoba Untuk mendapatkan Sebuah trading-an juga Dan itu yang sudah direspon Oleh Begator Alpha Mereka langsung mundur Teratur Mereka gak mau melanjutkan Kembali teamfight-nya Dan bahkan Satu-satu population imitasi Kali dari Moreno Bakal coba untuk dibalaskan kembali Alter Toret Middle Yang bakal menjadi target operasi Dari Alter Ego Tapi sorry Tertangkap sendirian disana Tetapi Itu adalah hal yang dilakukan Untuk teman-teman Alter Ego Gak berfokus untuk ngancurin Alter Toret-nya Iya Masih Coba untuk defense terlebih dahulu Tapi Lihat ini Selebo sih udah bener-bener Knock counter banget ya Damagenya udah gak main-main Dengan adanya 4 Point kill elimination Udah dikantungi juga nih Iya Tapi selalu bacanya Super Ken dari segi levelnya Udah ngimbangin nih Dan gold earned By Kita sudah lihat juga Nino Disini bener-bener gak Tersentuh Dari tadi juga aman-aman aja Di atas Gak ada gangguan yang berarti Sehingga Iya dia bisa well farm Dengan 6200 yang dimiliki Sedangkan Saken Dengan ada perbedaan 700 Apalagi tadi dia udah mulai Kepress juga Udah ke pick off satu kali Itu menjadi sebuah gap Yang cukup terlihat Dari antara kedua belah gold laner Dan udah mulai berasa juga ya Dari cicilan-cicilan damage-nya Namun Di lini mid lane Kalian sorry zo Wah ini cicilan dari Udil sih udah Berasa banget ya Efek slow-nya Lepok-lepok-lepoknya juga Void bless walaupun kayak Terlihat remeh Tapi Kan ada efek Tambah movement speed juga ya Damagenya Lumayan berasa Tapi tadi Ada radian armor-armor Udah mulai masuk juga ke suarizu Harusnya ini bakalan Lebih sustain nanti Untuk Menampung damage dari Seorang udil nantinya Iya harus menjadi frontliner nanti ya Tapi Pertukaran lain udah terjadi juga Seakan berada di bawah Bahkan ada manipulation Ada diva judgment yang terkonek Moreno tertangkap Tapi bisa dibalesin lagi Dengan satu Manipulation defensif Ultimate snipe Dibaw Diblock aja oleh So Rizzo Itu sebuah pergerakan Yang bagus banget Tapi liat di arah bottom lane Ada satu ultratanat yang Bersih dihancurkan Dan Pai Gak bisa selamat Dengan adanya satu Buah shadow kilang Dengan super ken Tapi liat dari Alter ego Flicker ke arah depan Gak ada diva judgment Dan super fan Masih bisa bertahan Walaupun So Rizzo Lagi-lagi menjadi Satu garda terdepan Untuk bikin run alpha Terlihat super ken Masih mencoba untuk bertahan Tapi terset Dan sedangkan ada Daisy mate Yang dilakukan oleh Sally Boy Walaupun Nino Nino disini masih punya Tentu gradat Belakang So Rizzo Gak bisa kemana-mana Berhasil untuk ditumbangkan Dan poin pertama Untuk Nino disana Wow Lagi dan lagi ya Satu melawan dunia Tadi untuk So Rizzo sendiri Tapi Lihat sudah mulai Akan adanya Satu objektif lagi Yang akan coba Untuk dimainkan oleh Teman-teman dari Alter ego sendiri Kali ini walaupun Vin Semuanya cukup Mengganggu Di lini belakangnya Hati-hati ya Dengan ada rock wave Yang sudah di pop up Otomatis Menjadi informasi Untuk teman-teman Dari alter ego sendiri Dan kayaknya Gak akan ada kontes Karena dari Super kennya Masih harus Mengamankan dulu Parco buffnya Dan Nino Masih coba untuk Berfokus Nge-clear satu wave Di arah top lane Karena inner targetnya Hampir saja Bisa diruntuhkan Super ken masih berfokus Untuk menabung kembali Dari segi XPnya Karena Ya kita tahu ya Dari Sosok assassin ini Lumayan dependen Terhadap Parco buff Jadi Tadi Lebih memilih Yaudah lepas aja Itu masih lord yang pertama juga Dan ngamanin Parco buffnya dulu Apalagi dengan adanya Blazing duet Nanti dari second Harusnya Tidak akan menjadi masalah ya Untuk bisa Clear Area lord Malah pun minion yang ada Namun lihat Di area middle lane Kali ini Super ken Cukup memberikan presence Yang agak bikin Was-was juga ya Wah Conceal ternyata Dari rasi ya Terima kasih Oke Masih mencoba untuk Mencari targetnya Divine judgmentnya Masih ditahan Satu top planet berhasil Untuk dihancurkan Ravef defensif Dan super fin Terjebak Dan bahkan rasi Berhasil mendapatkan Satu damage tersebut Dengan adanya Satu damage Yang kali ini Lumayan gak bisa dibendung Super ken terjebak Sendirian di arah depan Masih mencoba untuk Memberikan sedikit Diling damage tapi gak cukup Ternyata HPnya Sehingga super ken Berhasil untuk di pick off Di area mid Menghilangkan dua player Dari big turn alpha Dan outer turret Di arah tengahnya Yes Ini bakalan hilang Tiga lane sih Untuk teman-teman Dari big turn alpha sendiri Apalagi dengan lordnya Masih tersisa juga ya Cukup memberikan Pressure yang Besar banget Nampaknya Ke arah teman-teman Big turn alpha Apalagi dengan adanya Best turret Yang berhasil didapatkan juga Wah Ini berbahaya ya Sekarang udah ke angka Hampir 6 ribu loh Perbedaan networknya Udah mulai kerasa Dari perbedaan Segi atributnya juga Pai Sudah secure dengan Satu board Guardian armor Tapi Satu best turret Yang sudah hajar Di arah bawah Ini bakal jadi HIPR besar juga Untuk big turn alpha Kalau kita bisa lihat Dari segi itemnya Perbedaan yang cukup signifikan Antara kedua belah Oh bahkan semuanya Diunggulkan oleh Alter Ego Perbedaannya 1600 loh Yang diamankan oleh Seliboy yang kita lihat Dia well faran banget Dari awal Bahkan dia gak butuh item attack Yang dijadikan dulu Fury hammer aja cukup Untuk bisa menyumbangkan Damage yang besar Karena Ya balik lagi Dari sisi big turn alpha Apakah kecuali dari Saurizo nya Dengan bluenya Ini tipis-tipis banget Tipis banget Makanya dari tadi Dia sering banget Dapetin first skillnya Tapi Quashadownya masih bisa Menyelamatkan ya Udah dari super cantor Pinapak kelihat Damage dari Nino Sakit banget Itu ultimate snape Cuma satu doang Kalau masuk Satu doang Satu doang Satu doang Tapi flicker kayaknya Dari final two zone Cuma untuk dibuka Saurizo mundur Karena belakang Sudah puas Dengan adanya Satu player yang ke pick off Super kan gak expect Damage dari Nino Udah segede gitu Karena liat Nino nya belum ke pick off Sama sekali Super fin Yang mau melakukan backstep Nampaknya ketahuan nih Dan bahkan kali ini Gak cukup untuk Berikan di link day matchnya Gak ada petrify Yang sempat tadi keluar Cepat juga Dengan raw five Yang dikombinasikan Sebelum itu keluar Dia udah tumbang duluan Karena liat Raw five nya gak keluar Dia cuma ada petrify doang Kan ada sedikit delay Animasi tuh Patrick Dia mau raw five Pas udah mau nyelem Dia kena tembak Nino Tapi setidaknya Nino nya Trading-trading Lo numbangin gue Gue tumbangin balik Oke Dan lumayan pertukaran yang worth it lah ya Romar tukar dengan Gold Lainer Tapi damage ladder board Nah ini dia Dari Udil yang memang Gede banget sih Memimpin Leader board sebagai Damage dealer terbesar Yaitu Walaupun damage nya Yang instan Tapi pokoknya Kayak begini-begini Ini kan masuk juga damage nya Void crystal nya kan lumayan Buat nyicil-nyicil juga Buat ngeslow-ngeslow juga Tapi Lihat Lihat rapaknya Permainannya objektif Defense Judgment Disana berhasil Dapak Warah Moreno Gak bisa berbuat cukup banyak Sorry Zoe Bakal coba untuk mengamankan Kelih di belakang Tapi nampaknya disini Bakal coba untuk digendong Kemana-mana Karena Sally Boy Masih cukup kuat Cukup bisa untuk mundur Terlebih dahulu Nino Masih selamat Ya Nino terkena Adanya damage dari Superfin Tadi hampir bisa ditumbangkan Tapi Sally Boy Bener-bener di zoning out Abis-abisan Gak dikasih space Untuk masuk ke area dari Lord Tapi Superfin Memberikan nyawanya Untuk bisa membuat Dari Udil Mengeluarkan satu Board of Relation Tapi dengan adanya Lord Yang sekarang sudah diamankan Supercan Kembali tertembak Di tangan dari seorang Nino Dan double kill pun Diamankan Sakin serisnya sendirian Sakin harus mundur Terlebih dahulu Karena lihat Minion di arah mid pun Mencoba untuk mendorong Dan bahkan Satu base middle turret Sudah tidak bisa lagi Untuk dipertahankan Di tangan begitron alpha Ini mahal banget sih Bisa dibilang Oke mungkin mereka bisa mendapatkan Satu objektif Lord ya Tapi ditukarkan Dengan tempat nyawa ini mahal banget Ya akhirnya jadi Lord giveaway Iya Oke ya mungkin Bisa gak ya Untuk dapetin satu ya Harusnya pasif dari Lordnya Ini kan udah enhance Harusnya bisa Kalau gak ditahan nih Soalnya udah gak ada Minion juga Oke Lumayan lah Lumayan lah Gak rugi-rugi amat Setidaknya masih bisa Keep up Untuk teman-teman dari begitron alpha sendiri Walaupun ya Masuk cukup aman Untuk di defense Lebih dahulu Apalagi mid lane ya Setete-es lagi aja itu Tipis ya Tapi udah Lihatnya Alderigo udah siap Apa namanya Parkir lebas buat di mid-nya Dijagain abis-abisan Apalagi Dengan adanya pie ya Emang agak sulit juga Untuk masuk ke area back lane-nya gitu Ini damage dealer ini kan Dino nih Gede banget ya Ini udah sekali Tembak aja ilang Ini harus di Hitung-hitung lagi sih Dikalkulasiin lagi Dari segi damage output Kalau tadi Sempet kayaknya gak Langsung ngeluarin Entahlah itu rough wave Entahlah itu Shadow kill Dua kali tembak Ilang Beneran Ini binonya 5-1-5 loh Ini udah Berasa banget sih Makanya dari tadi Efek snowball-nya udah mulai terlihat Banget juga disini Tapi Lihat masih Ada akan set up defensive Di area mid lane-nya Yang gak mau dikasih nih Outer threat-nya Karena memang Area mid lane adalah Salah satu Area yang bisa Flexible ya Untuk ke arah manapun Makin luas ya Dari segi vision-nya juga Rotasinya juga Walaupun sekarang Dari big turn alpha Memang agak sedikit tertinggal ya Dari segi itemization Kita bisa intip Dimana pie Yang baru saja Menyeselahkan satu Buah immortality Karena sekarang Udah menit ke-16 Lumayan banget pastinya Tapi Dari segi spawn-nya Nino Berseker fury Endless battle Blood of despair Plus Wind of nature Perbedaannya disini Saken Susah ya Untuk membuat Wind of nature Karena terlalu damage Dan satu pick off Yang terjadi Support Ken kembali Tertangkap Dan berhasil Untuk di pick off Di tangan dari Nino Dengan damage Apalagi dia adalah Adanya satu Buah weapon master Dimana saat Semakin banyak Item yang selesai Item attack-nya Itu akan menambah kembali Dari segi Physical attack-nya Makin sakit sih Makin sakit lagi Apalagi Cuman cukup Dengan adanya flicker Dan juga divanjatman Dari rahasi Udah That's it gitu Nggak perlu banyak Adanya resource lagi Yang perlu dikeluarkan Tentang dari alter Tapi nampaknya disini Ada penalty zone Yang dikeluarkan Disusul dengan adanya Satu barulut manipulation Surizo masih bisa mundur Terlebih dahulu Untuk saat ini Oke Ini sesi melakukan oleh Pai nampaknya Masih belum berhasil Menjadi akhir Tapi super fin Langsung kembali Untuk ke arah belakang Wrong wave Yang nggak kadang-kadang Siapa-siapa Tapi setidaknya Super fin Masih bisa bertahan Selly boy Dicin sedikit demi sedikit Damage per second Dari Saken Yang udah mulai Terasa juga Dan Selly boy Tersantau Di tangan Saken Masih ingin lebih Bikin terima kasih Akan melakukan Adanya sedikit Ini sesi balasan Dimana Pai Sudah melepaskan Satu boy immortality-nya Penalty zone Tidak cukup Untuk membuat Dari Pai bertahan Lebih lama Sehingga Alter ego harus Kehilangan Dua player-nya Di saat Lord yang nanti Bakal evolve Di 10 detik lagi Sudah muncul Wah kayak ini Bakal jadi angin Segar banget tentunya Untuk teman-teman Dari Bigetron Alpha Karena setidaknya Mereka masih bisa Adil satu chance Lagi untuk mendapatkan Epic comeback ya Oke Ini Nggak ditunggu Oke Masih coba Untuk diinisiasi kembali Lord yang sekarang Sudah akan langsung Diamankan di tangan Dari Bigetron Alpha Tanpa adanya kontes Melihat dari alter ego Mereka Tidak ada pemegang Dari retribution ya Karena selebonya Masih dalam keadaan Menunggu waktu Spawn-nya kembali Tapi setidaknya Bigetron Alpha Sekarang slow Bacur Gold yang tadi terlihat 6.000 network Sekarang udah mulai Dikejar loh tipis-tipis Ya udah hanya Perbedaannya hampir ya 1.000-2.000-an aja ya Udah mulai bisa Memainkan lagi temponya Yang dimana tadi sempat Terkena pressure Sekarang Harusnya udah mulai bisa Sedikit memegang Mungkin dalil ya Walaupun mungkin Kayaknya concern utama mereka Yang penting tengahnya dulu nih Tapi Vin Vin mau nyari Nino sih Ini dari tadi Ini seperti Vin yang ngelakuin Backstaff Dia flanking Dia terpisah Dia mau melakukan adanya Surprise attack kali ya Tapi Sejauh ini Kita masih melihat Alter ego Dalam posisi defense Lebih dahulu Goldnya udah Bedanya 84 nih Berarti udah Terlihat dari Bigetron Alpha Mereka udah keep up Mereka udah dapetin kembali Berbagai macam Tabungan objektivitas Yang tadi tertinggal Dan bahkan udah ngelead Dari Ski Goldnya Yes Ini malah justru Dengan ada satu Lord Yang tadi berhasil didapatkan Membuat banyak banget Keuntungan untuk teman-teman Dari Bigetron Alpha Walaupun Masih akan coba Untuk diupayakan Mendefense lebih dahulu Base turret masih bisa di Pegang oleh teman-teman Dari Alter ego Oke Walaupun masih Memang masih bisa di defense Dari base-base turret Tapi ini adalah sebuah Turning back point ya Untuk Bigetron Alpha Yang bahkan sekarang mereka Sudah mencoba Untuk nginvasi kembali Dari segi Jungle-nya Oke tadi Selly Boy udah crossing Dan sekarang Mungkin adalah waktunya Dan Bigetron Alpha Melakukan Revenge Padahal hanya dengan Satu momen aja Tadi ketika dapetin Selly Boy Dan juga Pai Kalau gak salah ya Dua orang ter-peak off Udah Bisa mendapatkan ritmenya lagi Tapi lihat Finn Masih akan coba Berdiam diri Di posisinya Tapi agak sulit juga sih Untuk mendapatkan Nino ya Tapi kayaknya Super Finn langsung Mengurungkan niat ya Yang muncul Soalnya Pai Daripada-daripada nih Mau sunkill juga sulit ya Baunya palu Serem Jadi lebih baik Diurungkan kembali niat ya Karena dari segi Itemization juga Kita bisa intip ya Di sini Pai Jadi full Item battle defense Dengan adanya Radian Armor Athena Jadi gak bakal bisa Di instant juga dengan mudah Apalagi disana Ada Immortality Ada Blade Armor pula Ada sebuah Steel Light Plates Yang nantinya mungkin Akan berganti lagi Akan diselesaikan kembali Dari segi defensive itemnya Menuju ke arah Dominance Ice Oke Untuk respect Karena seorang Sorizo juga ya Memang gak Sedikit capek sih Untuk attack dan glue sendiri Tapi lihat Super Ken Uh Nyaris saja Ketahuan disana Namun masih cukup Amas dia ini Tapi adanya satu buah Penalty Zone Sudah mulai di pop up juga Untuk ngelock arah Super Queen Terpaksa banget Harus meluarkan Ada Petri dan juga Rockweb Untuk menyelamatkan nyawa Karena kalau gak ada Petri Sali pun bisa nyolock ya Tapi lihat tertarik Dengan Divan Judgment Yang Super Ken Harus di pick off Lord Evolve Yang sekarang sudah muncul Tanpa adanya Power of Retribution Di dalam 50 detik Ini Alter Ego Bakal harusnya Cukup mudah Untuk bisa mendapatkan Lord Evolve tersebut Oke Karena Seakan pun dalam Posisi yang Lebih Milu Untuk coba Untuk Clear Minion ya Instead of Mau coba contestin Tapi lihat Jadi Rashi disini Cukup mengganggu banget Di lini belakangnya Hati-hati Karena Pai bisa apaan Yang cuma melakukan Penalty Zone Namun nampaknya Masih cukup aman Untuk teman-teman Bigatron Alpha Mundur lebih dahulu Tapi lihat Real Evolve Replication Dari seorang Udil kali ini Belum cukup Dan ternyata Setidaknya untuk bisa Mempecahkan Ada satu buah Immortality Milik Sorizo Ultimate Snipes terakhir Masih bisa dilarang cukup baik Udil terjebak Sedia di depan sana Battle Mirror Image Dari Saken Untuk menggeretak Pergerakan dari Alter Ego Tidak melakukan Inisiasi berlebih lagi Wild Armor Selesai di tangan Dari Sorizo Tapi lane atasnya Lumayan terdorong Dari Bigatron Alpha Tapi Lord Evolve Kali ini yang bakal Langsung aja Inisiasi ke arah base Yang cukup terbuka Super Ken is coming Mencoba untuk memberikan Selesai di Glamage Dan Blazing Duet Dari Saken Mengusir mudur Pergerakan dari Alter Ego Dan Wolf Super Fin Robe Defensive Kembali harus keluar Masih ada pasifnya Tapi Sally Boy Yang berhasil Di pick off Pai Harus melepaskan Kembali dari Satu buah Immortality Dan Super Ken Hampir bisa dihilangkan Dengan adanya Satu enak burn Dari Udil Super Ken hilang Dua player Dari Alter Ego Dan bahkan Menyusul menjadi Tiga karena Nino Nino nya terpik off Udil masih punya Satu buah winter Tapi tidak Dengan adanya Satu Ocean Audit Yang dilakukan Oleh seorang Super Fin Tapi lihat base nya Dari Bigatron Alpha Rasi One last hit Dan bukan Enggak sempat Untuk melakukan Den wipe out Tercipta Dan Bigatron Alpha Masih bisa bernafas Dengan HP bar Dari base nya Yang sedikit Lagi tersisa Ini epic comeback Kayak memang Beneran epic sih Sejujur rara sih Memang almost Is never enough ya Ini win satu jantung Untuk semuanya Dan tuh Super Fin udah bikin Win Talker Dia mau fokus Nga N Dia mau fokus Nga N lagi Dan sekarang tidak ada Siapapun yang Mendefense Alter Ego Dan kali ini Bigatron Alpha Take the game one Ini Kadita Win Talker Kadita Win Talker Unexpected ya Aduh Aduh Ini match pertama Udah bikin jantung